Bank Rakyat Indonesia atau BRI mendapatkan penghargaan LPS Award 2023 dalam kategori bank umum teraktif dan terinovatif dalam sosialisasi program penjaminan simpanan. Selama ini BRI fokus memberi layanan dengan jangkauan yang luas kepada nasabah. Sebagai bentuk apresiasi kepada perbankan dan media yang membantu sosialisasi program penjaminan simpanan, LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan menyelenggarakan LPS Award 2023. Terdapat empat kategori penghargaan untuk perbankan dan empat untuk media yang diberikan dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu 6 Desember 2023. Salah satu lembaga keuangan yang mendapatkan penghargaan adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang mendapatkan penghargaan dalam kategori bank umum teraktif dan terinovatif dalam sosialisasi program penjaminan simpanan. Selama ini BRI berfokus memberikan layanan dengan jangkauan luas kepada masyarakat, terhusus nasabah, dengan layanan hybrid bank. Bagi BRI, penting untuk memiliki kemampuan memberi layanan fisik dan non-fisik sebagai bagian dari upaya memahami nasabah. BRI menilai sosialisasi program LPS menjadi bagian dari peran pelaku industri dalam memberi rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat dan nasabah untuk menggunakan jasa perbankan. Ini adalah bagian peran dari kami selaku pelaku industri untuk bisa meyakinkan bahwa keberadaan LPS ini memberikan rasa yakin buat nasabah ataupun juga masyarakat untuk mempercayai industri perbankan. Jadi selain dari kemampuan kami untuk bisa menjaga trust terhadap apa yang kami lakukan, pun juga dengan keberadaan LPS ini menambah kuat trust dan keyakinan masyarakat untuk berbank atau menggunakan jasa perbankan. Sementara itu, LPS meyakini perbankan nasional saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Hal tersebut memberikan optimisme bahwa literasi keuangan di masyarakat Indonesia terus meningkat, meski masih ada beberapa pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Ada kita LPS yang akan memberikan apresiasi kepada mereka bahwa mereka gak sia-sia melakukan itu. Bahwa sumbangsi mereka kepada masyarakat, ujungnya kepada masyarakat Indonesia itu kita beri apresiasi, kita beri penghargaan. Kita mendorong itu semua. Tujuan akhirnya nanti tadi, supaya literasi keuangan di Indonesia itu terus meningkat, masyarakat terus memiliki keinginan untuk menabung dan mereka yakin tabungan mereka itu aman karena dijamin oleh LPS. Upaya mendukung dan berperan aktif dalam memajukan industri keuangan serta memberikan edukasi terkait literasi keuangan kepada masyarakat penting dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.